Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam kembali. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya, Poha Justisia dari kelas penyelamian, ini 06-1282-02-5717. Nah, di sini saya akan melakukan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu, itu Bapak Iyakus dengan Ibu Destryani. Nah, dengan pokok pembahasan yang akan saya lakukan adalah, yang pertama membahas tentang hakikat evaluasi pembelajaran, yang kedua itu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, fungsinya juga, dan fungsi evaluasi pembelajaran, kemudian menjelaskan tentang taksonomi belum, ketampilan berpikir-pikir secara detail pada akhir video, yang di pertengahan saya akan membahas tentang isi-isi soal dan butiran soal, pilihan ganda maupun aset. Baiklah, izinkan saya untuk membagikan share screen. Diharapkan untuk teman-teman, rekan-rekan, atau siswa lainnya, dapat memperhatikan di nomor lain. Dapat teman-teman, anak-anak, dalam pelajaran kali ini, yang kita bahas adalah hakikat, rejip-prinsip fungsi evaluasi pembelajaran, kemudian membuat isi-isi soal dan butiran soal, baik ganda maupun aset, yang ketiga itu adalah taksonomi belum, dan keterampilan berpikir-pikir. Dapat dilihat pada layar teman-teman, anak-anak sekalian, pada hakikat evaluasi pembelajaran penjelas. Jadi, seperti yang kita ketahui, evaluasi pembelajaran penjelas, evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi informasi secara sistematis, untuk menetapkan ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, prinsip-prinsip dari evaluasi pembelajaran itu apa saja? Yang pertama ada kontinunitas. Nah, di dalam prinsip kontinunitas ini, di dalam evaluasi pembelajaran, yaitu harus dilakukan secara kontinu dengan keberlanjutan, sehingga keberhasilan antar kegiatan sebelumnya, dan setelah melakukan evaluasi secara kontinu, guru itu dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hal belajarnya, hasil belajarnya. Umumnya proses evaluasi harus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu dilakukan, agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang baik setiap masanya. Yang kedua ada komprehensif, di mana komprehensif itu artinya evaluasi harus dilakukan secara meneluruh kognitif dan psikomotor peserta didik, afektif dengan melihat afektif, kognitif, dan psikomotor dari peserta didik. Memperhatikan kognitif berarti memperhatikan kemampuan pengetahuan siswa, kemudian secara afektif melihat kemampuan sikap siswa, yang ketiga itu ketampilan siswa, psikomotor. Kemudian yang selanjutnya ada komprehensif, kooperatif, di mana umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan, berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, bukuan kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi atau keubahkan evaluasi harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung untuk menikuti berdasarkan. Selanjutnya itu elemen objektif, berarti dalam pelaksanaan tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, terdekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lain yang tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut mendapatkan nilai, baik artinya guru harus mendapatkan catatan untuk memotivasi siswa dan memberi nilai secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Yang kelima ada praktis, di mana kegiatan tersebut harus menghemat biaya waktu dan penggara. Pada prinsip ekonomasi pembelajaran harus dilakukan secara praktis, artinya di sini tidak memakai biaya, memakan biaya waktu dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dan siswa dalam menyusun instrumen. Pada prinsip ekonomasi yang satu ini, bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru, bahkan dirasakan oleh sekolah juga. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, mengenai hakikat, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan membahas fungsi dari ekonomasi pembelajaran. Pada fungsi ekonomasi pembelajaran itu yang pertama adalah menetangui sejauh mana kemajuan perkembangan serta keberhasilan. Peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hasilnya, hasil dari evaluasi dapat dipensikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Kemudian, akan kita lanjutkan. Dari penjelasan fungsi evaluasi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke mengetahui cara membuat kisik-kisik soal dan berkira-kira soal, ini yang ganda isa yang baik. Yang pertama itu, menentukan kade yang akan diukur. Tentukan dulu kompetensi dasar yang akan diukur sebagai bahan penilaian. Kade ini mengajukan pada kemampuan, ini malu yang harus dipuasai peserta didik dalam mempelajari materi tertentu. Anda bisa menyesuaikan dengan kulit-kulit yang berlaku. Yang kedua itu, memilih materi yang esensial. Nah, pilihlah materi yang esensial sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Tidaknya penentuan materi ini disesuaikan dengan kisik-kisik materi tertentu. Anda bisa menyesuaikan dengan kurit-kulit yang berlaku. Dan yang poin ketiga itu, merumuskan indikator. Nah, yang harus dirumuskan indikator membuat, yaitu membuat ciri-ciri perilaku yang bisa diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Biasanya, perumusan indikator dilakukan dengan memperhatikan level komitif para siswa, pemelaman siswa. Mata yang harus dipelajari sebelumnya, bagi senanggungan, dengan semua yang dinjang kelas, dan memiliki nilai terapa yang berlaku. Kemudian, menyesuaikan dengan kurit-kulit yang berlaku. Nah, cara membuat soal yang ganda dan esai. Yang pertama, gunakan pengalih yang masuk akal untuk jawaban yang salah. Yang kedua, itu gunakan format pernyataan. Yang ketiga, tekanan kemampuan berpikir tingkat indi. Yang keempat, peletakan jawaban yang benar itu harus tepat. Yang kelima, tata bahasa yang baik dan benar yang kenal. Hindari petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang ketujuh, berikan instruksi yang jelas. Nah, ini contohnya untuk melakukan pembuatan soal esai yang baik dan benar. Dapat kita lihat kompetensi dasarnya mengidentifikasi titik yang digunakan dengan penyerangan pada sepak bola. Karena pada saat itu, pada kelas 10, semester 1, kita membahas ini, sepak bola. Indikaturnya, menentukan titik penyerangan pada sepak bola. Kemudian, bentuk soal EG. Nah, ini soal bukiran soal. Di mana, soal yang pertama itu dapet dirinya. Di mana, yang sebenarnya tadi yang digunakan untuk teknik penyerangan. Nah, yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dilihat, gunakan pengalih yang masuk akal untuk jawaban yang salah. Gunakan format pertanyaan. Ini kan format pertanyaan. Yang kemudian, gunakan pengalih yang masuk akal. Ini untuk penyerangan, teknik penyerangan. Jinjang kemampuannya itu C3. Yang kunci jawabannya, jawaban yang benar adalah teknik mencari ruang kosong. Teknik penyerangan. Indari petunjuk untuk jawaban yang benar. Lata bahasa yang baik dan benar, berikan instruksi yang jelas. Baik, itu saja penjelasan dari kisih-kisih penulisan soal ganda yang baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas. Nah, ibu berikan contoh soal. Apakah ada anak-anak yang bisa? Ini tadi ya yang telah dijelaskan. Dan untuk dimenangkan dalam teknik penyerangan. Itu jawabannya C. Kemudian, posisi pemain yang bertugas untuk menyerang. Tengah disebut apa? Apa center back? Apa full back? Striker atau porosiling? Yang kedua itu SI. Tuliskan jawaban perasaan ternyataan yang telah dibuat. Nah, di dalam soal SI, itu kita disuruh menjelaskan secara minci tentang sistem dalam permainan seperti polo. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan taksonomi belum dan ketampilan berpikir kritis. Dapat dilihat dari layar teman-teman sekalian, pengetian dari taksonomi belum itu berasal dari bahasa Yunani. Yaitu taksis yang berarti pengatur dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang belajar tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmu yang mengenai hal-hal yang digolongkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi, taksonomi belum adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Klasifikasi taksonomi belum diklasifikasi menjadi tiga ranah. Yaitu yang pertama adalah ranah kognitif, kognitif domain. Yang kedua itu ranah afektif, afektif domain. Yang ketiga ranah psikomotor. Nah, untuk penjelasannya ranah kognitif, kognitif domain adalah ranah yang berisi kemampuan. Yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penelarang siswa. Kemudian belum menjadi ranah kognitif ini dalam penantikan yaitu pengetahuan knowledge. Pada jenis ini menekankan pada penampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan. Yang B itu kemahaman, comprehension. Pada jenis ini, kemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertibu yang dipelajari. Yang C itu penerapan aptification. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerakan informasi pada situasi lintas. Selanjutnya ada ranah kognitif. Yang D, analisis. Analisis ini diartikan sebagai kemampuan memburuaikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Yang E, sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengombinasi ermen-ermen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Yang F ini evaluasi-evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat, suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Dapat dilihat pada layar contoh data kata kecilan kraman kognitif. Yang C1 itu pengetahuan mengutip. Gimana siswa dapat mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, mengbilang, mengidentifikasi, mendata, menunjukkan, memberikan label, dan seterusnya. Yang kedua itu C2 memperkirakan. Nah, dalam tahapan pengetahuan ini, diharapkan seorang guru dapat mengetahui titik mana yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Contohnya kalau kelas 1, dia hanya bisa sampai C1, C2. Pada SMP itu berbeda-beda tingkatan kognitifnya. Jadi harus diperhatikan sangat dekat. Yang kedua itu ada ranah efektif atau efektif, dan lainnya. Ranah efektif yaitu kemampuan untuk mengutamakan perasaan emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penawaran. Karena ini berkaitan dengan aspek emosional ya, seperti perasaan inal, situp, dan sebagainya. Pembagian ranah efektif disusun belum bersama dengan debit part 2, seperti berikut. Yang pertama itu penerimaan, disyaping. Seorang yang sadar kehadapan sama, dan kesediaan untuk memperhatikan rasanya, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang ke B itu partisipasi, responding. Tingkatan yang mencapuk kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang C itu penilaian atau penentuan sikap. Full, allowing, flowing, flowing, itu melihat flu yang peserta didik. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Yang D itu ada organization. Dimana kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai penilaian dan pegangan dalam kehidupan. Yang E, pembentukan pola hidup. Dimana membentuk suatu sistem nilai sebagai penilaian dan pegangan dalam kehidupan. Nah, ini contoh ranah kata kerjaan aktegtif. Dimana A1, A2, A3, A4, A5 dapat dilihat pada layar. Nah, yang terakhir adalah ranah sikomotor. Dimana ini berkaitan dengan aspek keterakilan jasmania. Jadi yang dalam ranah keselamatan ini buat alihur. Yang pertama, reception. Reception, kegiatan isyarat, membulakan isyarat-isyarat sensoris untuk memandu aktivitas motor. Yang kedua itu kesiapan, set. Kemampuan untuk menetapkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. Yang C itu gerakan terbimbing. Guaida response. Dimana kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Pada peserta-peserta selanjutnya ada gerakan yang terbiasa. Mechanical response. Dimana kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah pilotis sebutnya. Yang E itu ada gerakan kompleks-kompleks respon. Kemampuan ini adalah keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat, dan efisien. Yang F itu menyesuaikan kemampuan gerakan. Adjustment. Kemampuan untuk mengadakan perubahan. Menyesuaikan kemampuan gerakan pada peserta lagi dengan persyaratan jurus yang berlaku. Yang G itu kreativitas. Kemampuan untuk melahirkan kemampuan gerakan baru. Apis dasar pasaran dan penelisiatif sendiri. Ini ada kata kerjaanah, psikomotor. Ada peserta itu V2, V3, dan V4. Nah, selanjutnya adalah ketampilan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis merupakan falsis dimana pengetahuan dan ketampilan dikerahkan untuk memencahkan permasalahan yang penting. Mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi atau penelisian berdasarkan data informasi yang kuat. Tidak pasti menghasilkan informasi yang kuat. Contohnya, masalah ini, si A tidak bisa mendam bola dengan baik. Nah, kita dalam membecahkan masalah ini, kita harus mengambil keputusan. Oh, si ini nih bolanya kurang lurus atau rakinya kurang dibuka. Jadi, menghasilkan bola yang mengot. Nah, dari sana kita menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi. Kemudian berdasarkan data informasi, kita dapat menghasilkan ke situ. Dan kemudian sarang. Oh, bolanya harus berdasarkan. Jadi, teman-teman, anak-anak sekalian, dosen dan guru saya, ucapkan terima kasih atas hadirannya. Dan sampai di sini, penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf karena kelebihannya datang pada uang dan kekurangnya datang pada diri. Wabillahi taufik menghidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.